Apakah Honda Vario 125 CPS IS-S ini beneran hemat? Atau cuma gimmick? Kira-kira mana yang lebih bagus? Sebenarnya aku juga terus pakai. Menambahkan power. Dan daya. Bunya 24 off-bank. Di antena udah... Coba, oke? Jadi aku sudah pakai atau menggunakan motor Honda Vario 125 CPS IS-S ini selama 5 bulan lebih. 5 bulan lebih. Dan menurutku nyaman-nyaman aja gitu kan. Tapi ya, gue nggak tahu kenapa masalahnya. Ini, motor ini tuh nggak bisa aku pakai untuk kecepatan di atas 80 km per jam. Bisa sih bisa. Tapi itu maksa banget. Jadi motornya itu kayak, 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 apa ya? Kayak terpaksa gitu. Kayak berat banget gitu. Makanya aku kalau misalnya perjalanan jauh biasanya itu aku maksimalin di 5.60 lah. Jadi di rata-rata 50 km per jam. Jadi nggak terlalu kancang-kancang banget lah. Masalah bahan bakar. Apakah beneran hemat atau cuma gimmick? Tapi sebenarnya aku sudah mencatat penggunaan bahan bakar. Aku catat di angka 1626. Di sini ya. Itu di strip bar bahan bakarnya. Itu 4. 4 bar. Ini aku pakai. Dan aku pakainya juga nggak biasa ya. Maksudnya nggak terlalu ngegas. Nggak terlalu ini. Dan aku nggak pakai di jalan macet. Jadi nggak terlalu macet. Kemudian besokannya. Aku coba lihat lagi. Itu waktu turun strip bar-nya. Bar-nya jadi 3. Itu di angka atau di kilometer. 1680. Ya, 1680. Kalau aku kurangin 1680. Dikurangin 1626. Itu adalah 54. Jadi 54 kilometer. Itu menghabiskan 1 bar. Bahan bakar. Kayak gitu. Kayak gitu ya. Tapi itu bukan angka pasti ya. Itu bukan angka yang. Oh udah pasti 1 bar itu 54. Nggak. Bisa jadi itu turunnya di 46. Atau turunnya di. Katakanlah 45 kilometer. Kayak gitu. Tapi intinya segitulah ya. Dan juga itu untuk pemakaian yang nggak macet. Artinya nggak. Ngegas, nge-rem, nge-gas, nge-rem, nge-gas, nge-rem. Nggak gitu. Lancar. Gitu. Nah. Nah, itulah yang mungkin membuat bahan bakarnya itu awet. Nah, beda cerita kalau misalnya bahan bakarnya itu atau motornya ini digunakan untuk jalanan yang macet atau dipaksa nge-gas. Jadi dipaksa nge-gas gitu kan, dicepetin gitu kan, otomatis, otomatis penggunaan bahan bakarnya akan semakin boros. Kalau nggak percaya, kalian coba lihat di speedometer kalian itu kan ada kilometer per liter ya. Di bawahnya total kilometer ya, itu kan ada kilometer per liter. Nah, kalian lihat lah. Kalian coba, waktu kalian nge-gas, nge-gas motor kalian, nge-gas apa, bukan nge-gas pelan-pelan gini ya, tapi langsung digas. Itu pasti kilometer per liternya sedikit. Jadi bisa sampai mungkin 20 atau 10 kilometer per liter. Nah, itu kalau kalian pertahanin terus nge-gas, terus nge-rem, nge-gas, nge-rem, nge-gas, nge-rem. Otomatis bahan bakar kalian akan ya boros gitu loh. Jadi, bukan berarti kalau misalnya kita beli sesuatu yang misalnya CC-nya kecil, bukan berarti itu hemat. Nggak. Tergantung dari penggunaan kita. Dan bukan berarti kalau misalnya kita beli motor yang misalnya kata-kala bagus gitu kan, terus berarti motor itu akan jarang rusak gitu. Nggak juga. Makanya ada banyak yang merasakan kan. Contohnya misalnya di tipe ini ya, di tipe Honda Vario 125 CPSS ini, ada yang merasakan gredek. Ada yang merasakan tarikannya berat. Ada yang merasakan bahan bakarnya nggak awet gitu kan, boros gitu kan. Nah, kenapa bisa seperti itu? Bukan berarti itu salah motornya. Karena motor ini sudah di-set gitu loh. Fabrikannya sudah di-set, semuanya sama. Tapi penggunaan kita yang berbeda. Ya kan, yang berbeda penggunaan kita. Kita pakenya seperti apa? Apakah nge-gas, 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 nge-rem saat macet gitu kan. Apakah kita nge-gasnya itu pelan-pelan? Jadi misalnya katakanlah, ya ini kebanyakan ya. Nggak kita sadari, tapi kebanyakan ini yang pertama ngerusak motornya, mesinnya, dan juga memperboros BBM-nya. Mungkin nggak kerasa sekali dua kali, tapi kalau itu dilakukan terus, ya itu akan berdampak pada motor kita. Gini, misalnya kalian ada di lampu merah. Ada lampu merah, terus kalian berada di paling depan nih ya. Paling depan lampu merah. Terus saat lampunya hijau, kalian tuh nge-gasnya nggak pelan-pelan. Langsung aja weng gitu, langsung weng gitu. Nah, mungkin nggak kerasa gitu loh. Mungkin, ya nggak apa-apa tuh, aku melakukan itu tiap hari juga nggak apa-apa. Iya, nggak kerasa. Tapi pelan-pelan itu akan merusak, yaitu tadi beberapa part dari motor kalian. Dan juga memperbesar penggunaan BBM kalian. Itu akan terasa kok nanti. Pastikan kalian menggunakan dengan baik. Ini terlepas dari motornya apa ya. Mau motor Honda, Yamaha, Kawasaki, apapun. Hebrannya gue nggak di-endorse sama brand manapun gitu loh. Jadi gue nggak ngebelah brand manapun. Even Honda sekalipun, Honda Vario 125 CCC yang aku beli ini, itu bisa jadi boros. Bisa jadi lebih boros daripada yang 150. Ya, bisa. Bukan berarti kok aku beli 125 berarti hemat. Nggak, nggak juga. Bisa jadi lebih boros. Kalau aku pakainya nggak teratur. Dan bisa jadi cepat rusak juga. Ya, tentu saja kalau aku pakainya nggak teratur gitu loh. Aku pakainya asal-asalan. Terus ngerawat. Nggak ngerawat motornya dengan baik. Kemudian nggak, apa ya, servisnya nggak dirutinin. Kemudian olinya nggak diganti-ganti gitu kan. Apalagi buat kalian yang cewek ya. Jangan berpikir kalau misalnya oli itu nggak penting loh. Misalnya, kan ada banyak tuh. Apalagi cewek itu yang ganti oli cuman marketing. Nggak berguna. Cuman marketing dari pemilik motor atau dealernya gitu. Kok nggak ngerti deh cara pikirnya gimana. Padahal oli itu sangat-sangat penting banget buat motor gitu kan. Jadi, mau motor kalian apapun. Kalau kalian merawat motornya dengan baik. Ya, kalian bakal bisa memperpanjang umur motor tersebut gitu loh. Ya, buktinya aku sendiri lah ya. Aku sendiri waktu sebelumnya kan aku pakai Vario 125 yang tahun 2015. Itu kalau nggak salah udah 5 tahun aku pakai. Ya, 5 tahun lebih. 8 tahun mungkin ya. Aku pakai pernah kecelakaan berkali-kali. Kecelakaan, ganti ban. Tapi nggak ganti mesin ya. Ganti ban, ganti ya apa ya body dan sebagainya. Tapi, dalemannya, mesinnya dan apanya masih normal. Bahkan, ya sering aku pakai. Hampir setiap hari aku pakai gitu kan. Terus kemudian tiap minggu mungkin aku pakai keluar kota gitu kan. Yang beratus kilo gitu kan. Nggak masalah gitu loh. Sampai akhirnya aku ganti ke motor ini. Itu nggak masalah. Yang masalah malah di bannya. Di velgnya. Waktu itu karena tabrakan gitu kan. Velgnya nggak aku ganti. Ada satu bagian yang membuat bannya itu jadi velgnya itu. Velgnya itu kayak belok gitu loh. Sehingga ya itu udara dalam ban bisa keluar. Jadi, sering bocor halus gitu. Ya, itu doang gitu loh. Kalau masalah mesin, masalah apa? Nggak sama sekali. Nggak ada masalah sama sekali. Bensin, ya itu nggak ada masalah sama sekali gitu loh. Tapi, beberapa temanku ya ada. Itu kan yang dikit-dikit bermasalah. Bahkan, aku ngeliat kalau misalnya di social media itu ada yang patah gitu kan. Ada yang vario yang patah gitu. Nah, sebenarnya itu kan bukan karena si motornya gitu kan. Tapi, mungkin karena penggunaannya. Kayak misalnya waktu kehujanan, katakanlah motornya ini bocor atau berlubang. Terus air masuk ke dalam bagian part yang seharusnya nggak kemasukan air gitu kan. Ya, sehingga membuat korosi gitu kan. Membuat besinya jadi berkarat. Nah, setelah itu kita pakai terus nggak dibersihin dan sebagainya ya. Bisa membuat besi itu bengkok bahkan patah gitu. Ya, sama kalau misalnya kita punya barang besi, misalnya sepeda lah. Sepeda besinya berkarat, ya itu bisa membuat sepeda itu patah gitu. Jadi, sebenarnya bukan salah sepedanya, tapi salah perawatannya kita gitu. Motor apapun ya, motor apapun. Mau sebaik apapun motornya ya, bisa. Oke, segitu saja teman-teman yang bisa aku share tentang penggunaan bahan bakar dari Hoda Vario 125 CBS ISS. Dan sekali lagi, apakah itu boros atau nggak? Apakah itu beneran hemat atau gimmick? Sebenarnya tergantung dari kitanya sendiri. Tergantung dari penggunaannya kita sendiri. Bisa jadi itu hemat. Hemat banget. Bisa jadi itu boros banget. Ya, tergantung dari penggunaan kita sendiri. Jadi, mungkin yang diklaim oleh itu adalah oleh Honda-nya sendiri. Itu mungkin adalah batas maksimalnya. Jadi, maksimal 1 liter itu bisa mencapai 51,7. Tapi, 1 liter itu bisa jadi cuma 10 kilo atau 20 kilo. Bisa jadi cuma segitu. Kalau penggunaan kita, itu tadi ngegas-nge-rem, ngegas-nge-rem. Terus kita pakai olimnya nggak bagus. Terus bahan bakarnya juga nggak bagus gitu ya. Itu bisa saja terjadi. Oke, teman-teman. Segitu saja yang bisa aku share. Semoga informasi tadi bisa membantu. Thank you buat yang udah nonton sampai sini. Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe channel ini. Dan nyalakan notifikasinya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah! Sub indo by broth3rmax